Intro Buya Yahya menjawab Syukurkan kathiran Buya atas jawabannya Baik Buya, anak punya telah masuk satu penelepon Kita sabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak Baik Allahumma salli ala salli ala salli ala wa rahmatullahi wa salli ala wa salli ala Dan Bapak siapa dan dari mana? Perkenalkan Al-Fakir Dengan atas nama Pak Marwanto Dari Batam Salah satu wali salli rita fakuh 5889 Buya Silahkan untuk langsung bertanya kepada Buya Yahya Baik Buya Sebelumnya saya mengajukan pertanyaan Saya sangat setuju dengan apa yang Buya sampaikan barusan Perihal Mengenai Anak kita yang dititipkan di pesantren Saya terserangat senama orang tua, sangat bangga dan sangat senang anak saya bisa menuntut ilmu di Al-Bajah, Dalam Masuhan, Bu Yahya. Baik, saya akan ingin suatu-suatu pertanyaan, Bu Yahya, perihal kisah Nabi Yusuf ini. Kalau kita mempunyai orang tua yang tinggal berbeda dengan anak, dengan jarak geografi yang cukup jauh, lalu orang tua kita yang sudah sepuh itu sakit, kira-kira siapakah yang wajib mengunjungi anak kita, apakah orang tua kita yang sedang sakit? Tapi saya pasti pendapat, semua jawabannya akan sama dengan saya, yang wajib mengunjungi adalah orang tua kita, orang tua kita adalah kita yang sebagai anak. Tapi gini, Bu Yahya, bagaimanakah pandangan Anda jika si anak meminta orang tuanya datang kepada anaknya dengan alasan, ya sibuk urusan pemerintahan atau sosial, kemasan-masan, ya. Ya, seperti itu. Nah, terus kita, apa kaitan dengan kisah Nabi Yusuf? Kita buka Quran dengan surat Nabi Yusuf, surat Yusuf ayat 93. Yang mengatakan, pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali dan bawalah seluruh tuan kamu kepadaku. Pertanyaannya, mengapa kok bukan Nabi Yusuf yang mendatangi Nabi Yusuf sebagai ayahnya? Ada apa dan mengapa? Tidak beradaptah Nabi Yusuf? Adakah yang bisa memberi ini, Pak? Kira-kira menurut Bu Yahya bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut? Sekali lagi, saya mohon maaf, sekadar ingin mempelajari hal ini, Bu Yahya. Terima kasih. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadi santri juga. Dari Batam tadi ya, Masya Allah. Jadi begini masalah orang tua. Yang terpenting, yang harus kita hadirkan di hati kita adalah apa yang paling disenangi oleh orang tua. Jangan mentang-mentang misalnya rumah kita lebih sempurna, lengkap dengan perangkat-perangkat, perabot dan sebagainya, pelayan dan sebagainya. Lalu orang tua kita paksa ke rumah kita, belum tentu. Kadang orang tua lebih nyaman di tempat tinggalnya dari masa mendidik Anda, masa kecil mereka, beliau. Sehingga kita menemukan orang tua itu dibawa ke anaknya, biarpun rumahnya lebih megah, gak mau. Lebih mewah, lebih senang di rumahnya yang setengah gubuk, tapi ada banyak kenangan, banyak keindahan, masa kecil Anda dan seterusnya. Maka, tidak bisa kita pastikan harus dibawa ke rumahnya anak, atau anak harus ke tempatnya sang ibu, kita tidak bisa memastikan. Lihat saja bisa melalui, mengirim orang untuk diskusi, ngobrol, berpura-pura, atau bertanya, ibu pengen di sana atau bagaimana. Apa yang beliau pilih, itulah yang paling kita ikuti. Belum tentu dibawa ke rumah kita yang mewah, menjadi senang, belum tentu. Kadang gelisah. Gelisah, karena beliau biasa dengan aktivitas yang menjadikan beliau, beliau semakin sehat dengan biasa. Dengan mungkin kalau di rumah kita dengan kompor gas yang sudah sangat serba otomatis, tapi lebih merak nyaman dengan kayu bakar yang asapnya pun dianggap sebagai aroma yang mengingatkan kembali kepada kenangan dulu waktu mendidik Anda masa kecilnya. Jadi kami hanya mengharap orang anak-anak ini jangan egois. Jangan pastikan kita harus ke tempatnya sang ibu, belum tentu. Jadi harus difahami betul, apa sih yang menjadikan ibu paling senang. Maka mungkin kalau kita ingin menawarkan di rumah kita, kita beri gambaran, ibu, ibu lagi sakit, ibu pengennya di mana. Kalau ibu ingin di rumah ada semuanya kini, 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 kini. Saya punya kisah, Umi sama Abah saya tidak langsung mau dibawa ke Cirembun. Sampai setelah 4 tahun, 5 tahun itu kita merayu. Bukan sekedar merayu, kan di sana juga ada saudara rebutan juga, kan begitu. Karena di sana rebutan jadi tidak langsung mau begitu. Nah kemudian, yang jelas apa yang paling disenangi oleh ibu ndah? Kalau ibu ndah yang lebih senang untuk kita bawa ke kota, ke tempat tinggal kita, kita bawa mungkin dengan cara itulah beliau lebih senang dan terawat. Ya, itu. Akan tapi kalau beliau lebih senang di sana, sebagai seorang anak, ya bertanya kalau memang ibunya merindukan kita dekat dengannya, tidak ada ndaknya punya waktu untuk itu. Cuman kadang juga orang tua tidak begitu. Lebih senang melihat anaknya sukses daripada anaknya dekat di sampingnya. Makanya tidak bisa dipukul rata. Seperti saya, ibu saya, ibu ndah saya, tidak senang saya duduk di tempatnya beliau waktu itu. Tidak meminta pulanglah ke rumah anda. Yang penting aku melihat kamu berjuang dan berjuang. Selesai. Hanya dengar beritanya saja. Tidak ingin kita dekat dengannya. Ini kan beda cara orang. Bisa jadi seorang ibu ndah senang. Sudahlah anak kau disitu saja, kau mencari nafaka, biasa membiayai adik-adikmu, saudaramu. Bisa lebih senang begitu. Cuman bantuan tetap saja berjalan. Mungkin fasilitas. Karena kita bekerja, kita siapkan susternya, apa, perawatnya kita ini. Begitu. Jadi enggak. Yang penting apa? Kita lihat kesenangan ibu ndah kita seperti apa. Jangan dipaksa. Dibawa ke kota, rumah yang mega, sakit tambahan nanti. Stress. Karena apa? Urusan kenyamanan mentalnya, psikologinya. Jadi tidak bisa kita pastikan seperti itu. Makanya siapapun kadang ada bertanya, Buya, saya ingin bawa anak ibu saya, tempat saya kan banyak. Saya pun saya sendiri dokter, ibu saya bukan. Cuman, enggak bisa, enggak paksain. Tapi saya kan punya tugas. Mungkin ibumu sangat senang mendengar kamu sudah sukses menjadi seorang dokter. Tinggal. Sisikan bahkan seluruh hartamu kalau diminta, kasihkan ibu ndamu. Dan ibu nda tidak akan minta seperti itu. Maksudnya apa? Curahkan perhatian maksimal. Pelayanan, perawatan, dan sebagainya. Telepon, video call setiap hari, dan sebagainya. Kamu bisa datang. Pastikan ada yang merawat beliau. Bisa jadi seperti itu. Jadi enggak bisa disamakan ya. Nah, gitu. Ada pun kisah Nabi Yaakob adalah, ini juga kisah lain. Ada makna pendidikan. Karena apa? Ini adalah kisah Nabi Yaakob adalah, Nabi Yaakob sudah mengerti, sudah bisa mencium. Dan Nabi Yaakob dengan wahyunya. Nabi Yaakob sudah bisa mencium, sudah tahu. Bahkan dalam perjalanan, sebagainya orang mengatakan, Nabi Yaakob sudah tahu itu semuanya. Akan tapi di situ ada pendidikan. Untuk menjadikan anak-anak Nabi Yaakob itu sampai kepada puncak keinsyafan itu, tidak bisa dimanja, pasal kau dibanggil seorang Raja Anam. Bisa saja mereka malu datang nanti. Karena merasa pernah, bagaimana aku akan datang ke Yusuf yang pernah aku mau bunuh. Tidak, aku gak ikut Abah dan berantakan ribut semuanya nanti. Tapi inilah kebijakan Nabi Yusuf. Lihat. Karena sama-sama Nabi Wahyu semuanya. Akhirnya diberangkatkan. Sehingga saudara-saudara gak ngerti ini mau kemana. Tahu-tahu Yusuf. Sudah masuk ke situ, gak bisa keluar lagi. Kumpul. Coba kalau dengar dari awal. Bisa saja malu. Ya Allah. Oh Yusuf. Jadi yang itu adalah yang aku jepurkan dulu. Gak, aku malu. Aku mau bisa saja gak berangkat. Ada hikmah di balik ini semuanya. Itu bukan berarti Nabi Yusuf tidak beradab. Kisah Nabi Yusuf adalah kembali kepada yang kami sampaikan. Sesuai dengan kepentingannya seperti apa. Jadi bukan berarti harus Nabi Yusuf sungkem kepada Nabi Ya'kob. Dan ini pun bukan Nabi Ya'kob sungkem akan bertemunya Nabi dengan Nabi membawa anak-anaknya yang pernah sesat kepada kebenaran. Seperti itu. Dan juga ibunda tadi yang sakit saya kembalikan kepada Nabi Ya'kob. Ibunda anda yang sakit seharusnya itu nanti menjadi sebab bertemunya saudara dengan saudara. Sehingga di saat mungkin sama berjauhan itu semakin berlomba semuanya. Jadi begini bahasa kita. Kalau kita tidak bisa dekat dengan ibu tapi kita bisa dekat dengan harta kita. Mungkin kita ngomong kepada adik-adik. Adik-adik jatah saya ya. Apa bang jatah apa? Jatah obat semuanya saya. Tidak bisa dong bagi-bagi sampai rebutan nanti anak. Bukan jatah rebutan. Waris yang ingin rebutan. Bukan. Jatah merawat, membiayai semuanya. Jadi untuk, jadi ini fungsi. Ibunda yang soleh akan selalu punya fungsi mempertemukan saudara-persaudaraan. Maka Nabi Ya'kob, seorang Nabi yang soleh akan menjadi sebab pertemunya persaudaraan. Ibunda kita hendaknya menjadi sebab pertemunya persaudaraan. Bukan menjadi sebab permusuhan. Maka kita dukung dalam hal-hal semacam ini. Ya itu. Kita sama-sama sering diskusi dengan kakak. Kak gimana kak? Ngobrol adik. Ngobrol dengan saudara sering telpon. Selama ini mungkin kita jarang berkomunikasi. Tapi bisa saling berkomunikasi. Membuat grup. Yuk kak kita buat grup baru. Grup apa ini? Grup ngerawat ibu deh. Paling enggak setiap hari ada di nanya, telpon jadwalnya pagi, siang, malam biarpun kita berjauhan semuanya. Tapi paling enggak ibu dengar anak-anaknya. Dan kita berjanji deh. Jangan cerita yang enggak-enggak. Bilang kalau kita senang, kita sukses, kita ini. Nah gitu. Kemudian yang paling punya kesempatan datang-datang duluan. Jadi Masya Allah sampaikan salam. Wah ini. Kemudian yang datang duluan bukan malah mencacu. Ini abang enggak pernah datang. Enggak. Ibu, abang lagi sibuk. Tapi iya abang juga kangen sama ibu. Ibu langsung bilang, sudah enggak usah biar di sana ajalah. Bisa begitu. Jadi indah. Ibu menjadi sebab bertemunya saudara dengan saudara saling cinta. Seperti Nabi Ya'kob. Dengan datangnya Nabi Ya'kob dan juga atas perintahan Nabi Yusuf menjadi sebab bertemunya akhwatu Yusuf saudara Yusuf dengan Nabi Yusuf. Indah semuanya menjadi ahli surga semuanya. Allahu'alam bisawab. Selamat menikmati.